Bismillahirrahmanirrahim, asmuk usifat, al-Rahman, al-Rahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, asmuk usifat, maliki yaumidin, semuanya isi asmuk usifat, semua ayat, diakhiri dengan nama dan sifat Allah SWT. Dia harus dipelajari, dipahami, supaya orang kembali ke jalan yang benar, tapi dipelajari dengan dasar pemahaman yang benar, itu yang kita akan pelajari nanti dalam syarat akidah. Karena ada banyak firqah-firqah yang sesat, mereka mengingkari nama, atau mentawil, justru kita bahas ini, mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Kalau enggak, mereka sesat. Kesian, yang pertama kali, kalau daihnya sesat, ya umatnya sesat. Justru kita membahas ini, manfaatnya sangat besar. Mengembalikan orang kepada Quran dan Sunnah, mengembalikan mereka kepada pemahaman yang benar, mengambilkan mereka kepada Allah SWT. Kan dalam pergaulan juga, orang sudah biasa, secara fitrah, ya kita serahkan kepada yang di atas. Iya tidak? Makanya ketika orang mengatakan Allah di mana-mana, ini rusak fitrahnya dia. Rusak fitrahnya. Jadi rusak fitrahnya, rusak akalnya, dan dia tidak beriman kepada Quran dan Sunnah. Makanya ini harus kita bahas. Justru mengembalikan orang kepada Quran dan Sunnah, dengan mempelajari semua sifat ini. Apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang harus kita berbuat? Apa kata Rasulullah? Kalian kembali kepada rusak kalian pertama kali. Kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada pemahaman sahabat. Hadis ini Hassan diruidkan oleh Imam Taburani dalam Mu'ajamul Kabir dan Mu'ajamul Ausat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihat dan penjelasannya terkait dengan beberapa pendapat dari sebagian kalangan yang menyebutkan bahwa pembahasan Tauhid asma wa sifat di tengah kaum muslimin saat ini bisa diundurkan karena akan menimbulkan kontra dari masyarakat. Karena banyaknya penyimpangan di dalam masalah asma wa sifat ini. Dan lebih mengutamakan pembahasan mengingatkan tentang rububiyah dan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon penjelasan dan nasihat dari hal ini. JazakAllah haran. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallallahu wa sallam wa sallam. Pembahasan tentang asma wa sifat ini masalah yang penting. karena dengan kita mempelajari nama dan sifat Allah kita akan tahu tentang Allah dan orang akan kembali kepada Allah Allah itu tawab maha penerima tawab Allah ghafur Allah rahim sekarang kalau kita lihat manusia ini banyak berbuat dosa dan maksid atau tidak banyak justru dengan kita bahas itu agar manusia kembali kepada Allah agar mereka bertawabat kepada Allah kemudian juga seperti yang tadi sudah saya bacakan ayatnya Allah menciptakan kita ini untuk ibadah wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa li'abudun tidak menciptakan jinnah dan manusia untuk beribadah kepada Allah dengan kita mengetahui nama dan sifat Allah kita akan khusyuk dalam ibadah kepada Allah kita akan betul-betul ni'mat dalam ibadah kepada Allah kita akan merasakan merasakan lezatnya iman manisnya iman dengan kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah dan juga kita mampu untuk menanggung penderitaan ketika kita mendapatkan cobaan ujian musibah karena kita mengetahui nama dan sifat-sifat Allah itu harus kita pelajari jadi gak ada istilah ditunda dulu gak ada karena ini sudah fitrah mempelajari tentang nama dan nama dan sifat Allah fitrah sama kita belajar tauhid fitrah Allah ciptakan manusia datas fitrah ngakui seperti sifat ulu kita tanya anak kecil Allah itu dimana mesti jawabnya diatas tanya orang kafir orang kafir ketika kalian berdoa kepada Allah kemana kalian menghadap kata mereka menghadap kepada Allah antum tanya orang kafir atau orang cina yang nyembah itu tanya kamu nih kalau menyembah itu menghadap kemana ke Allah hatinya mereka keatas kan dalam pergaulan juga orang sudah biasa secara fitrah ya kita serahkan kepada yang diatas iya tidak makanya ketika orang mengatakan Allah dimana-mana ini rusak fitrahnya dia rusak fitrahnya jadi rusak fitrahnya rusak akalnya dan dia tidak beriman kepada Quran dan Sunnah makanya ini harus kita bahas justru mengembalikan orang kepada Quran dan Sunnah dengan mempelajar semua sifat ini jadi keliru dan salah bahkan menyimpang dari menhaj para ambiya war-rusul ketika kita mengatakan nanti aja kita bahas kapan sama mereka juga tidak mau membahas tauhid kerabat nanti lelah kapan justru semua problem yang ada yang terjadi di masyarakat solusinya dengan tauhid kepada Allah solusinya dengan tauhid bukan kita masuk kepada pembahasan yang ada sekarang ini bukan bukan ikut larut dalam masyarakat justru dengan kita kembalikan manusia kepada Quran kepada Sunnah kepada pembahasan yang benar justru mereka akan selamat karena Nabi ketika menyebutkan akan terjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat fitnah apa aja bentuknya apakah itu subuhat apakah itu syahwat Nabi menyebutkan dalam hadith Mu'ad bin Jabal setakunu fitnah nanti akan terjadi fitnah apa kata Rasulullah wa kaifa na'mal wa kaifa nasna ya Rasulullah apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita baru buat apa kata Rasulullah tarji'una ila amrikumul awwal kalian kembali kepada usaha kalian pertama kali kembali kepada Quran kembali kepada Sunnah kembali kepada pemahaman sahabat hadith ini Hasan diruidkan oleh Imam Taburani dalam mu'ajamul kabir dan mu'ajamul awsad Nabi suruh apa kembali sekarang problem manusia ini sekarang ini banyak harus kembalikan dan untuk melihat lagi dakwanya para ambiya wa rusul semua Nabi semua Rasul ketika menghadapi umatnya umatnya punya problem atau tidak banyak problemnya problem masalah politik problem masalah ekonomi problem masalah apa aja sudah semua problem ada tapi mereka kembalikan semuanya dengan apa kepada Tauhid semua punya problem ada ketika Nabi Ibrahim punya problem dengan siapa dengan penguasa berarti masalah apa ini masalah apa ini politik kan banyak da'i yang ngompol sekarang ini ngomongin politik ngompol da'i-dai ngompol ini ngomongin politik gak manfaat tidak ada manfaat sama sekali anda melihat problemnya kembalikan kemana Quran dan Sunnah kita kembalikan umat bukan mengganti penguasa ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun gak ada Nabi Musa bagaimana kita melengsirkan Fir'aun saya yang menjadi raja gak ada tapi bagaimana mendakwakan Fir'aun agar kembali ke jalan yang benar mengajak Bani Israel kembali ke jalan yang benar ini dakwah kalau dikatakan kembali kemana kepada Tauhid 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 al-rububia uluhia asmu sifat kembalikan maka kita lihat yang pertama kali rusak fitrahnya meskipun dia mengakui tapi rusak fitrahnya Fir'aun karena dia kata dalam Al-Quran pada akhirnya hatinya mengakui tentang Allah di atas langit tapi dia ingkari wajahadubiha wastaikonathan fusum zulman wa uluwa kata Allah pada akhirnya mereka mengakui diingkari oleh hatinya wajahadubiha padahal hatinya meyakini meyakini apa tentang Allah s.w.t karena apa karena kesumbungan karena kesumbungan wajahadubiha wastaikonathan fusum zulman wa uluwa karena kezuliman dan kesumbungan jadi justru kita mempelajari ini penting asamu sifat justru mengembalikan orang kepada agaman yang sebenarnya kalau gak dibahas orang gak akan tahu nanti tentang nama dan sifat Allah s.w.t yang mereka ucapkan setiap hari mereka ucapkan ayat Al-Quran isinya nama dan sifat Allah Bismillahirrahmanirrahim asamu sifat al-rahman al-rahim alhamdulillah asamu sifat maliki semuanya semua ayat diakhiri dengan nama dan sifat Allah s.w.t ini harus dipelajari dipahami supaya orang kembali ke jalan yang benar tapi dipelajari dengan dasar pemahaman yang benar itu yang kita akan pelajari nanti dalam syar'akidah karena ada banyak firqah-firqah yang sesat mereka mengingkari nama atau mentawil justru kita bahas ini mengembalikan mereka ke jalan yang benar kalau tidak mereka sesat kesian yang pertama kali kalau daihnya sesat ya umatnya sesat justru kita membahas ini manfaatnya sangat besar mengembalikan orang kepada Quran dan sunnah mengembalikan mereka kepada pemahaman yang benar mengambilkan mereka kepada Allah s.w.t iya wallahu alam selamat menikmati